Berulang-ulang hadith disebutkan oleh Imam Bukhari, Rahimahullah dalam buku ini tentang keutamaan berbuat baik dengan tetangga. Dan sudah kita jelaskan, tetangga yang paling berhak adalah orang yang paling dekat pintunya dengan kita, baik muslim ataupun kafir. Dalam hal pemberian, pelayanan, perhatian, termasuk juga dalam masalah penawaran produk yang akan dijual. Ini sudah kita tiri beratkan, dan ini termasuk ibadah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadith yang mulia, Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Siapa yang mengaku beriman kepada hari akhir, maka dia harus menghormati tetanggahnya. Maka ini menghormati tamu dan tetangga masuk dalam satu hadith. Yang memang diperintahkan dalam agama dan makna ikram. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tetanggahnya. Makna ikram adalah puncak pemberian dan pelayanan. Jadi dikatakan orang itu karam dalam bahasa Arab. Kalau dia betul-betul memberikan kepada seseorang maksimal apa yang dia miliki sampai membuat penerima itu bahagia, senang. Maka ini namanya ikram. Kita disuruh berikram kepada tetangga. Yang terakhir kita bahas teman-teman sekalian adalah, Pasal Atobab ke-58, pemberian kepada tetangga terdekat. Sebagaimana disebutkan dalam hadith nomor 107, di halaman 128 dan 129. Pada saat Aisyah bertanya RA, Ya Rasulullah, siapakah tetangga yang paling berhak aku berikan? Atau aku memiliki dua orang tetangga, kepada tetangga manakah yang aku memberi hadiah? Maka kata Nabi SAW kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Ya makna kalimat ini, mau dia muslim, mau dia kafir, intinya rumahnya dekat. Paling dekat dengan pintu kita, kita dahulukan dalam pelayanan dan pemberian. Begitu juga riwayat yang hadith 108, mirip dengan yang 107. Aisyah bertanya RA, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki atau mempunyai dua tetangga. Kepada tetangga manakah aku memberi hadiah? Kata Nabi SAW kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Ini sudah kita rincikan pada pertemuan sebelumnya dan pagi ini, semoga Allah berkahi insyaAllah. Kita lanjutkan pasal atau bab ke-59. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Yang lebih dekat berikut yang lebih dekat diantara para tetangga. Artinya yang punya hak adalah yang paling dekat pintunya, kemudian yang lebih dekat yang setelah itu, kemudian yang setelah itu dan seterusnya. Makin dekat dengan rumah kita makin makin besar haknya. Hadisnya adalah nomor 109. Al-Husayn ibn Hurayth mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fadl ibn Musa mengabarkan kepada kami, Dari Al-Walid bin Dinar, Anil Hasani annahu su'ila aniljar, Faqala arba'ina daran amamah, Wa arba'ina khalfah, Wa arba'ina an yamini, Wa arba'ina an yasari. Dari Al-Hasan al-Basri, Rahimahullah bahawa ia ditanya tentang definisi tetangga. Maka ia pun menjawab, Empat puluh rumah ke depan, Empat puluh rumah ke belakang, Empat puluh rumah ke samping, Kanan, Dan empat puluh rumah ke samping, Kiri. Hadis ini dinilai oleh Syekh al-Bani adalah hadis yang lemah, Tetapi umumnya para ulama menggunakan hadis ini, Di dalam masalah hak tetangga. Dan hadis-hadis yang kuat adalah hadis yang sebelumnya. Hadis yang tentang, Siapa yang lebih dekat pintunya dari rumah kita. Kalau penentuan jumlah hanya empat puluh, Ini dilemahkan oleh para ulama hadis ini. Dan bahwasannya memang tetangga itu yang dihitung adalah empat puluh rumah ke depan, Ke belakang, Ke kanan, Dan ke kiri. Walaupun pendapat yang paling kuat adalah mengatakan tidak ada batasan. Ya, Tidak ada batasan. Selama memang dia masih dianggap Satu wilayah, Maka dianggap dia adalah tetangga. Dan ini semua menandakan kesempurnaan Islam, Saudara Kusi Iman. Karena bagaimana Islam datang merincikan luar biasa tentang masalah, Hal-hal seperti ini.